Hai dengan Dina disini kali ini saya mau bahas tentang bakat atau talenta apa sih talenta itu kalau menurut saya pribadi talenta atau bakat itu adalah kemampuan pribadi yang setiap orang miliki dalam diri mereka masing-masing entah mereka sadar atau enggak saya pribadi dari dulu saya pengen tahu ya apa sih bakat saya apa sih kemampuan saya yang yang bisa saya kembangkan dan saya bisa gali lagi di potensi itu dari dalam diri saya semua itu berawal beberapa tahun yang lalu ketika saya nggak kerja cukup lama ya saya nggak kerja hampir setahun gitu saya mulai belajar saya belajar masak belajar tapi masak gagal saya nggak suka masak terus saya coba menjahit saya coba menjahit itu saya bikin tas-tas kayak gini saya bikin gitu dari kain sisa ya kain-kain sisa kayak gitu jadi warnanya bisa macam-macam karena emang kain bekas saya bikin juga dompet-dompet saya belajar sendiri semuanya saya belajar dari internet saya belajar dari YouTube saya ini ada talinya juga eh saya lepas ini bisa diikat emang saya bikin bisa dipinggang rencananya kan terus bisa digendong gini juga iseng-iseng aja semua saya belajar sendiri pelan-pelan gagal banyak sekali kain-kain terbuang tapi saya suka ini saya lebih suka daripada memasak dan saya pengen banget bisa mengembangkan lebih dan lebih lagi cita-cita saya dulu supaya ini bisa menghasilkan uang tambahan lah buat di dapur uang dapur lah istilahnya ini juga kayak gini ini terinspirasi dari ibu Debbie sahabat saya terkasih dia tuh suka pakai tas lempang kayak gitu oh iya saya juga bikin iPad case kayak gini ini semua sisa-sisa kain jadi warnanya saya bisa tempat-tempat sendiri dan ini sesuatu yang menyenangkan banget ada temen saya saya inget ya handi handoko dia kasih saya sisa-sisa apa tuh bukan sisa malahan dia punya baju batik dari Indo yang dia nggak suka terus dia kasih saya ini pakai buat dipakai apa aja saya gunting-gunting saya bikin menyenangkan banget kesep ngerjain ini tuh seharian dari pagi sampai malam dan wah luar biasa pokoknya tuh kayak gini saya gunting-gunting jahit-jahit sendiri semuanya saya belajar terus yang terakhir saya bikin ini saya suka banget jahit apa tuh sarung bantal ini saya bikin sendiri sarung bantal semuanya dari kain perca ini dari yang andi handoko kasih kupotong-potong semuanya kain sisa terus ada juga yang dari Mbak Sri ya kakak ipar saya pulang ke Indonesia terus dia pulang dibawain saya banyak banget kain batik saya suka saya bikin pernah percaya nggak dengan ini semua melakukan dengan senang hati saya lakukan dengan apa tuh suka suka banget gitu melakukannya saya sampai pernah pameran sekali wow puji Tuhan ya jauh-jauh dari tanah airku disini eh malah bisa pameran ih bangga banget ngejual ini ngejual sarung bantalku ngejual apa tuh tas-tasnya juga pada suka loh mereka lihat batik-batik kayak gitu dan saya juga bangga karena ada unsur batiknya sebagai orang Indonesia kan bangga gitu dan terlebih lagi saya bangga dan saya lebih percaya diri karena saya menemukan oh ini toh bakat saya oh ternyata aku mampu ternyata aku bisa tanpa aku harus sekolah tanpa harus belajar detail gimana caranya jahit nggak saya belajar dari internet semua dari YouTube dari Google saya belajar semua Henny temen saya juga di Bali sampai dia kirimin buku cara menjahit cara membordir karena saking pengennya ya dan saya menikmati apa yang saya lakukan oh ya sebelum menjahit sebenarnya saya juga suka bikin scrapbook scrapbook tuh apa ya kayak keterampilan tangan tempel-tempelan gitu loh ini saya bikin sendiri ini aku taruh di depan dapur sebenarnya ini jadi foto gitu kayak sarang lebah ya fotoku dan suamiku dia suka yang hitam putih terus aku suka aku pengen menyenangkan hati dia aku collect semuanya aku print dan tempel-tempel kayak gini iseng aja bingkainya beli di toko barang bekas disini tuh ada toko barang bekas dan apa tuh itu jadi hobi ya jadi bakat dan hobi itu kalau bener-bener pas luar biasa hasilnya menurut saya saya bangga dengan apa yang saya lakukan dengan apa yang kemampuan yang ada dalam diri saya saya bangga banget ya ini juga salah satu scrap yang saya bikin contoh aja nih contoh kayak gini aku tunjukin satu ini kertas-kertas aja dan foto-foto saya tempel-tempel kayak gini terus ada lagi waktu kita jalan-jalan saya tempel-tempel kayak gini bikin foto pas jalan-jalan kita kemana ada apa bersama siapa jadi kayak album foto tapi dibikin lebih menarik buat saya dan suami aja yang menikmatinya gitu tuh banyak banget nih saya punya sebuku kayak gini dan saya seneng ngerjainnya gunting-gunting kertas-kertas gunting foto itu luar biasa ya kalau kita bisa menemukan bakat kita itu dan sesuatu yang menyenangkan yang kita lakukan itu ini ini dapat dari pastur dari bapak pendeta luar biasa ya saya lagi pengen jahit dengan keterbatasan dana eh dapat mesin obras ini dari suamiku dapat mesin jahit mesin jahit ini murah ya tapi luar biasa bertahun-tahun selalu menyertai kegiatan saya menjahit nah yang terakhir yang saya lakukan itu adalah memasak saya itu memasak iseng-iseng gitu loh saya pengen banget bisa masak nggak suka masak tuh nggak suka tapi saya pengen bisa saya belajar sendiri lihat di YouTube lihat di Google terus apa yang terjadi saya coba satu masakan tuh saya bilang sama suami saya mas aduh kalau apa tuh aku lupa suka lupa kan kalau nggak dicatat nah suami saya dia sudah menemukan bakatnya dan hobinya dan talentanya dia suka bikin video jadi dia bilang kenapa nggak aku bikinin kamu video jadi kalau kamu mau masak kamu bisa lihat apa yang kamu bikin dulu jadi kamu bisa bikinnya tuh rasanya sama bener mas makasih ya mas terus kita bikin satu video saya bikin detail saya bilang mas bikinin yang detail soalnya aku nggak mau rasanya berubah aku pengen bisa lagi gitu loh bisa bikin yang sama jadi ketika saya berhasil melakukan sesuatu masakan suami saya merekam semuanya sampai detail cara-caranya itu buat saya sendiri eh apa yang terjadi ternyata banyak sekali respon positif dari teman-teman dari saya tuh punya banyak sekali teman gara-gara saya bikin video masakan itu jadi saya itu belajar ya apa tuh apapun yang kita lakukan dengan suka cita dan kita senang melakukannya dan terlebih kalau kita itu mau berbagi kalau kita mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan tidak akan ada yang pernah kembali sia-sia tidak pernah kembali sia-sia saya punya teman banyak sekali saya sekarang ini karena saya bikin video yang saya suka melakukan hal yang saya suka dan saya ternyata saya baru menyadari oh ternyata aku itu bakat masak ya pertamanya nggak suka nggak suka itu kenapa sih karena saya nggak tahu caranya ketika tahu itu jadi sesuatu yang sangat menyenangkan gitu loh nah kenapa saya bercerita kayak gini panjang lebar itu apa sih tujuannya saya nggak mau pamer saya bukan mau so-soan membanggakan diri aku bisa ini aku bisa itu aku punya ini aku punya itu nggak tidak ada maksud seperti itu saya pengen kita sama-sama yuk teman-teman kita gali potensi yang ada dalam diri kita pasti ada semua orang itu lahir Tuhan kasih potensi Tuhan kasih kemampuan kita sama-sama gali yuk kita berbagi kita apa tuh kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan tidak akan ada yang kembali sia-sia kalau kita melakukan untuk kemuliaan Tuhan